Halo semuanya kembali lagi bersama saya kuciki gaming di video kali ini kita akan buat akun baru ya Nah ini akun baru tujuh tujuannya agar kita bisa ikut event kolektor gratis ya dan bisa kita nuyul ya Nah tidak usah lama-lama langsung saja kita lihat eventnya terlebih dahulu ya Nah di sini eventnya namanya friend referal ya kita klik nah friend Carnival MLBB bagi kalian yang tidak ada eventnya kalian bisa buat akun baru ya nih server Indonesia khusus muntun sangat baik Nah di sini kita klik masuk sekarang Nah di sini kalian disuruh menaikkan dan invite orang ya jadi harus ke tier player Legends pertama kalian harus masukkan kode dulu kodenya itu kode kalian contoh saya paling bawah ya LL e7v5n seperti itu nah kode kalian apa seperti itu Nah di sini kalian buat akun baru tujuannya untuk nuyul ya di Android kalian yang tidak pernah main mobile Legends nah disini kita akan lihat nah disini banyak sekali ya skin-skin ada kolektor pokoknya banyak lah ya mumpung lagi ada ada event ini kalian cepat buat akun sebanyak-banyaknya ya Nah di sini kita langsung saja buat akun pertama kalian keluarin game mobile Legends nya setelah itu kalian download yang namanya jarchiver ya ini kalian bisa download di Playstore secara gratis setelah kalian download kalian masuk ke dalam aplikasinya nah disini kalian masuk ke bagian folder Android ya Nah setelah sudah masuk kalian cari folder yang namanya data data nah disini kita masuk lalu kalian Scroll sebut ke bawah ya cari namanya kom titik mobile Legends kalian cari Hai nah setelah ketemu kalian tekan saja yang lama sampai muncul seperti ini lalu kalian klik namanya ubah nama nah ini tujuannya apa untuk backup file mobile Legendsnya nah disini kom titik mobile Legends di belakang angka S kalian tambahkan angka-angka berapapun itu contoh 123 Nah setelah sudah kalian klik Oke saja setelah sudah seperti ini nah ini sudah di backup ya file mobile Legendsnya jadi tidak perlu takut download data kembali kalian klik tombol home saja Nah setelah itu kalian masuk ke bagian pengaturan ya pengaturan lalu kalian Scroll saja ke bawah lalu cari namanya aplikasi aplikasi nah aplikasi ini yang tepat kalian download-download aplikasi lah ya Nah aplikasi lalu kelola aplikasi jadi sini perkumpulan aplikasi kalian ya Nah di sini kalian carikan saja ya carikan di sini mobile Legends seperti itu Nah setelah sudah kalian klik mobile Legendsnya kalian klik yang namanya paksa berhenti ya paksa berhenti lalu hapus data lalu hapus semua data tapi tenang tadi kita sudah backup ya jadi tidak usah takut download data kembali lalu kalian klik Oke saja nah setelah kalian sudah hapus seperti ini kalian klik back saja ya baik lalu cari lagi namanya layanan Google Play nah setelah sudah paksa berhenti setelah sudah paksa berhenti kalian langsung klik namanya hapus data nah ini saya tidak klik ya karena kalau saya klik otomatis rekodnya akan diulang ya Nah klik hapus data lalu kelola ruang nah disini kalian klik namanya hapus semua data Nah setelah kalian sudah hapus semua data selanjutnya kalian masuk kembali ke dalam jarchiver tapi perlu diingat kalian jangan masuk ke dalam mobile Legends terlebih dahulu ya ntar file-nya double jadi kalian masuk ke jarchiver terlebih dahulu nah disini saya akan ulangi lagi ya pertama kalian masuk Android lalu kalian masuk ke data kalian cari com titik mobile legend yang kalian tambahkan akai tadi lalu kalian klik tekan yang lama kembali lalu ubah nama nah disini angka terakhirnya atau angka kalian yang tadi tambahkan kalian hapus kembalikan seperti normal com titik mobile legend pakai S lalu kalian klik Oke nah kalian langsung klik tombol home kembali dan masuk ke dalam game mobile legendnya kembali ya Nah di sini otomatis datanya sudah kapus dan kita tidak perlu download data kembali nah ini cara termudah ya Nah setelah itu kita akan masuk ke dalam masuk ke tampilan awal ya Nah kita tunggu sampai loadingnya selesai Hai nah kita tunggu ya Hai ini agak lama ya Nah kita tunggu tunggu sebentar nah disini kita sudah masuk nah lihat disini langsung server Indonesia jadi kita tidak perlu menggunakan VPN untuk mengakses event tadi ya jadi kalian langsung klik saja namanya lalu klik Oke nah otomatis kalian langsung buat akun baru dengan server Indonesia dan bisa mengakses event tersebut nah ini juga bisa tujuannya untuk nuyul ya nuyul di Android kalian yang tidak pernah main mobile legend nah cukup sekian video dari ini bye bye